Selamat datang, pada kali ini laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas 10 SMA atau MA, samsa 1, kurikulum berdeka, beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi, di situ linknya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks dan biasanya menunjukkan. A. Latar belakang peristiwa itu terjadi. B. Hal yang tidak biasa terjadi pada tokoh cerita. C. Tokoh cerita menyelesaikan masalah pada bagian krisis. D. Kesimpulan mengenai kejadian yang terjadi pada tokoh cerita. E. Hal yang unik. Maka jawaban yang benar adalah E. Hal yang unik jawabannya. Salah satu unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot adalah Pertanyaan retoris yang artinya A. Pertanyaan singkat B. Pertanyaan dari tokoh yang mengalami peristiwa dalam cerita C. Penyataan umum dari peristiwa E. Penyataan khusus dari peristiwa E. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban Maka jawaban yang benar adalah E. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban Berikut ini termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis teks anekdot Kecuali A. Memahami teks anekdot dengan baik B. Menganalisa struktur teks yaitu Memisahkan bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kuda C. Menemukan kata kias, konjungsi, kalimat retoris jika ada D. Membaca teks dengan cepat E. Membaca teks anekdot dengan seksama anekdot Maka jawaban yang benar adalah D. Membaca teks anekdot dengan cepat Bukan teks anekdot ya Jadi membaca teks dengan cepat Kecuali Anekdot adalah cerita singkat yang menarik Karena lucu dan mengesankan Biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan A. Cerita fiksi B. Hasil observasi C. Kejadian yang sebenarnya D. Hawasan yang luas E. Penelitian di lapangan Maka jawaban yang benar adalah C. Kejadian yang sebenarnya Bagian dalam teks anekdot Yang memunculkan hal-hal atau masalah yang unik Atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis Atau orang yang diceritakan adalah A. Krisis B. Koda C. Konklusi D. Abstraksi E. Orientasi Maka jawaban yang benar adalah A. Krisis Pengarang membawa pembaca ke dunia khayal atau imajinasi yang serba indah Nah penyataan tersebut merupakan salah satu ciri hikayat yang berarti A. Bersifat paralogis B. Menggunakan bahasa krisis C. Istana sentris D. Magis E. Anonym Maka jawaban yang benar adalah D. Magis Jawabannya Jika dilihat berdasarkan nilai historisnya Dalam sastra melayu atau hikayat dapat dikelompokkan dalam tiga jenis Salah satunya adalah A. Hikayat melayu asli B. Hikayat hang tua C. Hikayat si miskin D. Hikayat indra bangsawan E. Hikayat berungsur hindu islam Maka jawaban yang benar adalah E. Hikayat berungsur hindu islam Jawabannya Dalam karya sastra kita mengenal dua unsur Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Nah unsur intrinsik adalah A. Unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri B. Unsur kebahasaan C. Unsur pembangun dalam hikayat D. Unsur pengindah karya sastra E. Unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra E. Unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra Jika dilihat berdasarkan isinya Dalam sastra melaju hikayat dapat dikelompokkan dalam tiga jenis Salah satu contoh hikayat biografi adalah A. Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam B. Hikayat Patani C. Hikayat Raja-Raja Pasai D. Hikayat Malin Dewa E. Hikayat Hang Tua Maka jawaban yang benar adalah A. Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam A. Jawaban yang benar Beragam jenis hikayat yang ada saat ini Dikemukakan dalam buku-buku berikut kecuali A. Buku cerita anak-anak B. Buku pelajaran C. Buku-buku legenda melayu D. Buku-buku sastra E. Buku-buku islami Maka jawaban yang benar adalah B. Buku pelajaran jawabannya ya Kalimat berikut yang termasuk unsur lucu, konyol, jengkel dari tes anekdot adalah A. Perhatikan kehidupan orang miskin B. Kesenangan sesaat akan menghancurkan masa depan C. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu dan anaknya D. Ibu yang memuji tindakan anaknya yang salah E. Katakanlah hal kebenaran Maka jawaban yang benar adalah D. Ibu yang memuji tindakan anaknya yang salah Oke, itu jawabannya ya Oke, kita lanjut Pada hikayat penggunaan latar tempat sangat menonjol yaitu A. Rumah orang kaya B. Rumah orang miskin C. Tempat keramaian D. Pusat perbelanjaan yang banyak pengunjungnya E. Istana dan lingkungan sekitar E. Istana dan lingkungan sekitarnya Itu ya, E jawabannya ya Oke, kita lanjut Alur merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab-akibat Sehingga menjadi satu kesatuan yang padu atau bulat dan utuh Alur tersebut juga titik-titik A. Penukuhan B. Dialog C. Plot D. Amanat E. Setting Maka jawaban yang benar adalah C. Yaitu plot jawabannya Berikut ini termasuk langkah-langkah yang harus diperhatikan Dalam membuat teks anekdot kecuali A. Ide cerita yang paling sederhana Adalah dalam bentuk tanya jawab Yang jawabannya aneh dan bisa membuat pembaca tertawa B. Mengembangkan ide cerita menjadi teks anekdot Dengan memberi latar, toko, dan dialog C. Mengusahakan rangkaian dialognya membentuk rangkaian event, krisis, dan reaksi D. Ada prolog yang mengembarkan sebuah cerita E. Melakukan pengamatan atau perlindungan untuk menemukan ide cerita Yang minimal mengandung krisis dan reaksi unik yang lucu Maka jawaban yang benar adalah Dia ada prolog yang menggambarkan sebuah cerita Oke kita lanjut Teks anekdot tidak hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik Konyol dan menjengkakan Tetapi juga berisi tentang A. Satu fakta B. Realita kehidupan C. Opini dari para toko D. Kehidupan toko penting E. Ungkapan satu kebenaran yang lebih umum Maka jawaban yang benar adalah E. Ungkapan satu kebenaran yang lebih umum Oke kita lanjut ya Soal selanjutnya Berikut ini Termasuk Mengevaluasi struktur isi teks Dalam anekdot kecuali A. Pertanyaan Apakah isinya bernumfaat sehingga layak dibaca atau dimengerti orang lain B. Mempertanyakan apakah pilihan kosa katanya sesuai C. Mempertanyakan apakah ada paragraf yang menyimpang D. Mempertanyakan apakah ada paragraf yang susah dimengerti E. Mempertanyakan apakah secara keseluruhan bisa dianggap sebagai karangan utuh atau lengkap Maka jawaban yang benar adalah B. Jawabannya B yaitu Mempertanyakan apakah pilihan kosa katanya sesuai Begitu ya jawabannya Cara mengevaluasi teks anekdot biasanya dilihat dari aspek A. Struktur teksnya B. Unsur kebahasaannya C. Makna tersirat D. Makna tersurat Maka jawaban yang benar adalah C. Makna tersirat Oke berikut ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat mengevaluasi teks anekdot kecuali A. Siapa partisipan atau toko dalam teks tersebut B. Siapa yang kita sindir C. Siapa runtutkah sudah runtutkah rangkaian peristiwanya D. Bagaimana kelengkapan struktur teks abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda E. Apa yang dilakukan Oke maka jawaban yang benar adalah E ya Oke apa yang dilakukan Oke ya kecuali Teks anekdot yang baik adalah teks yang memiliki A. Struktur teks B. Struktur dan isi teks C. Unsur lucu, jengkel, dan konyol D. Unsur memengaruhi E. Unsur kebahasaan Maka jawaban yang benar adalah C ya unsur lucu, jengkel, dan konyol Berikut ini termasuk struktur teks anekdot kecuali A. Orientasi B. Puncak pertikaian C. Koda D. Krisis E. Abstraksi Maka jawaban yang benar adalah B ya Puncak pertikaian Jawabannya Berikut termasuk cara memperoleh bahan-bahan referensi untuk teks anekdot kecuali A. Internet B. Lawakan C. Observasi D. Imajinasi E. Koran Maka jawaban yang benar adalah D. Imajinasi Kita lanjut Salah satu ciri hikayat adalah Anonim yang berarti A. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang B. Pengarangnya tidak dikenali C. Meneruskan budaya, tradisi, atau kebiasaan yang dianggap baik D. Menceritakan toko yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan E. Mempunyai logika tersendiri Yang tidak sama dengan logika umum Ada juga yang menyebut fantastis Maka jawaban yang benar adalah Oke, jawaban yang benar adalah B. Pengarangnya tidak dikenali Berikut ini termasuk bagian yang ada dalam teks anekdot kecuali A. Krisis B. Reaksi C. Analisis D. Kuda E. Orientasi Maka jawaban yang benar adalah C. Analisis Perhatikan kalimat berikut Di sebuah desa Hiduplah seorang janda dengan anaknya Hari ini tidak ada kepulauan asap di dapur Nah, kalimat tersebut termasuk Struktur teks anekdot Bagian A. Orientasi B. Krisis C. Reaksi D. Koda E. Abstraksi Jawaban yang benar adalah E. Yaitu abstraksi Jawabannya Kegiatan mengkoreksi teks yang sudah dibuat Berdasarkan kesesuaian isi dengan topik Kaidah bahasa Yaitu Hal ini termasuk salah satu langkah dalam A. Menyunting teks anekdot B. Pengendapan ide dari teks anekdot C. Memberi judul pada teks anekdot D. Menentukan tema teks anekdot E. Merevisi teks anekdot Maka jawaban yang benar adalah A. Menyunting teks anekdot Jawaban Oke, terima kasih Itu adalah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan Mata pelajaran lainnya Silahkan cek di deskripsi Oke Oke